hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana nih kabarnya teman-teman semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin seperti biasa share kegiatan hari ini lagi kegiatannya seorang ibu rumah tangga dengan dua orang anak ikutin terus ya videonya terima kasih nah kegiatan hari ini saya awali dengan mengurusi kakak mau ke sekolah ya teman-teman jadi hari ini hari pertama kakak duduk di kelas 2 SD dan karena hari ini pertamanya duduk di kelas 2 SD jadi saya mau nganterin ke sekolah ya teman-teman saya cuma mau nganterin aja terus nanti nyariin tempat duduk gitu ya buat kakak dan habis itu saya mau pulang aja jadi ini saya nganterinnya jalan kaki ya teman-teman seperti biasa karena saya nggak tahu bawa motor ya hitung-hitung olahraga dan seperti inilah ya keadaan di sekitar rumah saya jalannya seperti ini yang teman-teman kalau hujan itu suka becek di samping kiri kanan jalan ini sawah ya teman-teman tapi nggak ditanami padi gitu dan ini saya udah sampai di sekolah disini juga banyak orang tua yang nganterin anak-anaknya ya teman-teman mungkin murid baru gitu jadi ditemani sama orang tuanya lanjut ini saya mau nganterin kakak ke dalam kelasnya ya teman-teman mau sekalian nyari juga tempat duduknya biar nggak ke duluan sama orang lain jadi kakak itu sekolah di sekolah dasar negeri satu angrek ya teman-teman buat teman-teman yang ada di Gorontalo Utara pasti tahu sekolah di sekolah ini tuh gratis ya teman-teman nggak bayar SPP terus juga pas masuk ke SD gitu nggak bayar nggak kaya di tempat teman-teman ya disini tuh kayaknya serba gratis ya teman-teman mau masuk SD gratis SMP juga kayaknya gratis sama SMA juga mungkin cuma seragam aja gitu yang bayar SPP tiap bulan juga kayaknya nggak ada nah ini saya udah sampai di kelas barunya kakak ya teman-teman saya mau nyari tempat duduknya dulu nah Alhamdulillah ini saya setelah nganterin kakak ke sekolah terus saya langsung balik ya teman-teman dan ini saya mau lanjut beres-beres di dapur lagi disini tuh ada gelas-gelas kotor ya teman-teman terus ini ada mie jadi kemarin tuh pak suami ada beli mie ya waktu saya tinggal ke rumah mama terus juga disini ada pisang yang udah kematangan ya teman-teman karena nggak habis sama pak suami dan itu juga ada cabai nggak ditaruh di kulkas ya sama pak suami dan itu mie-nya saya simpan dulu ke tempatnya pisangnya juga mau saya taruh ke tempatnya ya teman-teman jadi pisang ini tuh kemarin waktu saya tinggal itu banyak banget ya teman-teman satu sisir itu isinya banyak jadi nggak habis sama pak suami selama saya pergi ke rumah mama itu pak suami di rumah ini ya teman-teman jadi seperti itu kalau saya itu di rumah mama pak suami disini ya teman-teman beliau cuma nganterin saya dan anak-anak aja ke sana terus balik lagi ke rumah ini oke lanjut ini tempat gelasnya saya lap-lap soalnya berdebu gitu ya teman-teman tapi nggak terlalu yang berdebu banget jadi nggak saya cuci jadi kemarin itu saya pulangnya setelah sholat di rumah mama terus saya pulangnya sore ya teman-teman berhubung besoknya kakak mau sekolah terus juga saya kan kesana udah dari hari Rabu jadi udah lumayan ya udah empat harian di rumah mama saya pikir itu lebarannya hari Sabtu ya teman-teman ternyata diundur jadi hari Minggu lanjut ini tutup toplesnya saya lap-lap juga soalnya udah berdebu dan toplesnya juga mau saya simpannya teman-teman kenapa nggak saya simpan dari kemarin-kemarin karena saya pikir mau dipakai di kelebaran Idul Adha tapi ternyata nggak terpakai ya teman-teman soalnya kuenya itu cuma sedikit kuenya cuma ada dua macam jadi nggak saya salin lagi ke toples kecil-kecil ini dan di toples satu ini tuh ada kue yang bulat-bulat ya teman-teman yang belum dikasih coklat gitu jadi mau saya salin aja tinggal sisa beberapa biji aja sih soalnya itu kemarin misi saya itu nggak cukup ya teman-teman jadi nyisa sedikit ini tuh kuenya dikasih sama kekaipannya suaminya teman-teman dan ternyata nggak apa namanya nggak jadi setoples besar ya teman-teman masih kurang sedikit mungkin kalau misisnya cukup itu pasti jadi setoples penuh tapi nggak apa-apa ya yang penting ada gitu yang ditaruh di atas meja nah untuk toplesnya saya simpan di lemari penyimpanan yang mahal saya ini ya teman-teman disitu juga masih ada kue setoples lanjut ini saya lap-lap meja kompornya dari itu tadi saya udah masak nasi tinggal masak lauknya aja oh ya teman-teman saya sampai lupa mau ucapin selamat hari raya idul adha minal aidin wal faizin mohon maaf leher dan batin kalau di tempat teman-teman lebarannya itu kapan di hari sabtu atau di hari minggu soalnya kayaknya berbeda-beda ya saya lihat di sosial media itu nggak apa-apa lah ya berbeda-beda yang penting sesuai keyakinan aja kalau udah yakin di hari sabtu ya hari sabtu kalau yakin ya hari minggu ya hari minggu nggak tau kenapa ya tahun ini itu agak berbeda gitu berbeda sama yang di Arab Saudi semoga kita semua masih diberikan kesehatan dan umur yang panjang agar masih bisa bertemu dengan kelebaran idul adha tahun-tahun berikutnya amin dan semoga saya dan teman-teman semua diberikan rezeki agar bisa berkorban ya di tahun-tahun selanjutnya amin ya Allah oke balik lagi ke videonya disini tuh saya mau nyuci piring tapi saya belum nyuci piring ini ya untuk piring-piring yang udah kering yang saya mau apa namanya mau saya kembaliin lagi ke tempatnya nah ini saya mau lanjut nyuci piring tapi nanti nggak saya record ya teman-teman ini karena kan di tempat cucian piring saya ini nggak ada tempat buat tripod soalnya tripod saya ini cuma tripod yang pendek ya teman-teman nggak ada yang maksudnya nggak kayak punya teman-teman yang tingginya itu bisa 2 meter gitu insya Allah nanti kalau punya rezeki saya mau beli yang sekalian sama ring lightnya juga soalnya pakai tripod ini tuh susah banget ya teman-teman mesti nyariin tempat yang buat ngaruh gitu tripod yang udah sekalian sama ring lightnya itu udah ada di troli sejak lama tapi belum keceo ya teman-teman soalnya masih mikirin budgetnya budgetnya sih ada ya tapi cuma buat yang makan sehari-hari aja semoga aja nanti ada kelebihannya ya teman-teman amin oke lanjut disini saya sapu-sapu juga di dapur gorden itu abaikan ya kolom meja kompor saya yang bolong belum saya tutup sama gordennya karena gordennya belum sempat saya pasang ya teman-teman kemarin sih udah mau saya pasang tapi saya nyari penitinya itu nggak ketemu penitinya kan nanti mau dipakai buat masukin talinya itu ke dalam gorden nah disini saya mau lanjut beres-beres ruang depan saya ini ya teman-teman soalnya masih lumayan berantakan sama mainan dan abaikan ya itu disitu ada tumpukan baju yang udah menggunung belum sempat dilipat kemudian ini untuk mainannya saya taruh aja di atas lemari soalnya kalau di bawah itu selalu di berantakin sama anak-anak ya teman-teman meskipun baru dirapihin dibongkar lagi disini saya sisain mainan yang sering dimainin aja oh iya saya sampai lupa nih mau ucapin terima kasih sama teman-teman yang udah nonton yang selalu setia nonton selalu setia komen dan yang udah subscribe channel ini terima kasih ya teman-teman bahkan kalian semua channel saya bisa sampai di titik ini dan saya doakan juga buat teman-teman yang sedang mengumpulkan 1K dan 4K semoga segera tercapai ya semoga kita semua selalu dimudahkan urusannya dan dilancarkan rezekinya amin oh iya sebenarnya ini video tuh udah dari kemarin ya teman-teman tapi ini baru sempat lanjut lagi dubbingnya karena kemarin itu udah ada apa namanya berisik banget ya teman-teman di depan itu lagi berisik sama suaranya orang-orang terus juga kadang juga ada yang nyetel musik jadi saya dubbingnya sering tertunda-tunda gitu terus untuk ngelanjutinnya kadang saya gak mood ya teman-teman gak kayak dubbing itu sampai selesai itu semangat gitu terus kalau udah berhenti ada gengguan gitu kadang moodnya gak ada ya buat ngelanjutin lagi teman-teman ada yang sama gak kayak saya kalau udah terpotong dubbingnya terus mau lanjut lagi itu gak mood nah lanjut lagi ke videonya disini saya mau lanjut masak ya teman-teman masak simple aja gak ribet saya mau masak daging ya teman-teman masak simple aja sih karena kemarin itu dapat daging sapi ya Alhamdulillah disini bumbunya saya cuma pakai irisan bawang merah terus sama jahe bawang putih dan merica yang saya ulek sama cabai juga dan ini tadi dagingnya udah dibersihin sama pak suaminya udah diiris-iris juga ini saya masukin dagingnya ya teman-teman tapi gak saya remas gitu pakai tangan remas gak sih bahasa di tempat teman-teman itu apa jadi ini airnya kebanyakan ya teman-teman karena tadi gak saya remas cuma saya ambil pakai sutil kayak gini jadi nanti gak perlu saya tambah air lagi ya teman-teman nah disini juga tidak lupa saya tambahin penyedap rasa dan juga garam kalau teman-teman masak daging kurbannya itu masak apa maksudnya diapain pasti yang ribet-ribet ya kayak rendang kayak apa ya pokoknya olahan-olahan daging yang ribet dan juga pasti lebih enak tapi ini meskipun bumbunya yang seadanya aja rasanya tetap enak ya teman-teman dan ini airnya udah menyusut dan Alhamdulillah juga ini saya nyuruh pas suami buat nyicipin rasanya udah pas ya udah hampir matang juga oh ya tadi itu saya tambahin sedikit kecap juga karena kemarin udah bikin sate jadi ini saya masaknya untuk sisa dagingnya saya masak aja simple seperti ini nah Alhamdulillah udah matang ini lanjut saya angkat ya teman-teman soalnya saya juga udah lapar udah pengen makan jadi untuk hari ini saya masaknya ini aja ya teman-teman karena gak punya stok yang lain lagi gak punya stok sayuran juga oke ini lanjut tidak lupa untuk selalu lap-lap kompor setelah masak biar gak berminyak gitu ya disini juga saya lanjut nyuci piringnya tapi saya akat aja oke disini saya mau lanjut makan ya menu simple dan enak disini juga saya mau makan sambal kemarin itu kan bikin sate jadi sekalian bikin sambalnya juga dan disini juga saya mau ambil satu tusuk sate buat dede ya oke sampai sini dulu videonya assalamualaikum bye bye